Tim lantak membekuk seorang pria yang menjadi kurir narkotika dan dikupah 50 ribu rupiah. Nah dari tangan si pelaku ini bro NCS, ditapatkan barang bukti berupa 4 paket narkotika jenis tabu seberat 40,91 gram yang dia simpan di saku celananya. Bro, gua ngerti pasti himpitan ekonomi bikin lu bingung mau kerja apa. Tapi dengan kesabaran dan juga kecerdasan yang lu punya, lu bisa kok cari kerjaan yang lebih halal, ingat itu. Ini dia The Putan. Menjelang malam gantikan siang, saat yang lain bergerak pulang. Tak demikian tim Raja Wali satres narkoba Polres tak pada. Perangi melawan narkoba tak ada hentinya seperti malam ini. Melintas jalan raya menembus jalan kecil permukiman warga, tim kembali beraksi memburu pengedar gajah. Jerat narkoba memang membuat sejumlah penyalahgunanya terbelit bagai tak ada kapoknya. Seperti sasaran satu ini, sudah kedapatan beraksi lagi padahal baru dibui untuk kasus saman. Terima kasih telah menonton. Pastikan sasaran ada di dalam, petugas merangsek ke dalam rumah. Masih bingung dengan baru setengah siuman terbangun dengan kaget dari peraduan. Namun akhirnya setelah sadar, sudah disergat. Tidak tanggung-tanggung Aulia menyimpan seset toples gajah. Aulia akui tinggal ini ganjanya tersisa. Tak percaya begitu saja tim lanjut memeriksa. Kamar digeledah, laci, lemari juga isinya. Hingga koper besar dibongkar. Untuk mencari sekaligus pastikan, pelaku tak sembunyikan barang terlarang lainnya. Yu yuk, yang dulu pulang pilihan di pantai. Kewel load palahi? Cor vermoga sebaliknya? Terguna di sini. Tidak ayo engan, ada cukup sakit, nause air di sini sendiri. Ataupun beforekan дивah... Pejuang Indonesia sama advertisement dan deskrips shops. Jenis parah!!! Besok anda? Aku... Buang tempat ini sudah mestik ! Hasilnya tim temukan pula sejumlah perlengkapan terkait pengedaran gajah. Di antaranya tim banggan, juga kertas-kertas membungkus. Sembari pengecekan dilakukan, polisi juga terus mengintrogasi residivis pengedar gajah ini. Lalu setelahnya semua barang bukti yang ditemukan termasuk sekotak gajah di sitang. Baramuk dan Aulia, anak muda yang sudah jadi residivis narkoba ini dibawa. Penangkapan Aulia di rumahnya di kawasan Koto Baru, Lubuk Begalung, Kota Padang merupakan pengembangan dari penangkapan pengedar lainnya. Sebelumnya berangkat dari laporan bakal terjadi transaksi di dekat Gor Agus Salim, Kota Padang. Tim Raja Wali membebuk pelaku satu ini. Arief didapati saat duduk di atas motornya saat tengah santai menanti pembelinya. dan juga tepulung di atas motornya saat tengah santai menanti pembelinya. Tidak merupakan kembang 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 kembang. yang sudah membeli atas motornya tersebut. ini adalah peraamaan tengah yang baik. Dari penggeledahan di lokasi, tim dapati barang bukti diantaranya ini. Ganjak kering mitingan. Sepeda motornya tak terlewat diperiksa. Hasilnya, tim kembali temukan ganja dalam bentuk paketan. Diduga juga untuk diedarkan. Awalnya ia tutup mulut rapat-rapat, namun akhirnya buka suara. Setelah kian terpojok dengan bukti yang didapat. Pemuda 18 tahun ini ungkap dapatkan ganja dari pengedar lainnya. Yang kemudian disebutnya bernama Aulia.